Tiga pilar dalam pertahanan pangan yang terdapat dalam dimensi tersebut adalah Ketersediaan, keterjangkauan baik fisik maupun ekonomi dan stabilitas yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat Jadi nanti disini poinnya adalah ketersediaan yang akan terpengaruhi banyak Terus, terus-terus saja, terus-terus Terus, oke sekarang BPNT tadi sudah sering dibicarakan Tapi saya juga perlu ngomong juga, kalau nggak ngomong nanti nggak ada bahannya Bantuan pangan non-tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai Dari pemerintah yang diberikan kepada KPM Setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan Hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bersama dengan bank Jadi disini konsepnya pangan Pangan berarti kan lebih luas dari rastra Tetapi kenyataannya baru beras 10 kilo dan telur Yang lainnya mungkin nanti tahun 2018 Kemudian berikutnya Next Nah ini manfaat Bantuan pangan non-tunai mendapatkan 110 ribu Per KPM, per bulan Bahan telur tidak dapat diambil tunai Dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur di e-warung Jadi beras dan telur Tapi kalau nggak diambil Tadi disampaikan juga Boleh tidak diambil Tapi bisa dipakai untuk simpanan Tapi ada kata-kata juga Tapi biar lebih bermanfaat Kalau bisa ya diambil semua Nah ini menarik Kemudian Terus Next Nah penelitian dimulai tahun 2017 Tadi sudah disebutkan juga 44 kota Total penyeluruhan Saya nggak tahu ini 1,286 juta KPM Ini konsepnya Tapi tadi disebutkan 1,2 juta KPM Jadi ada selisih Antara konsep dengan realisasi Dan itu berarti kurang dari 8% dari rumah tangga miskin Dari total 15,5 juta Dan rastranya 14,3 Jadi tahun 2017 ini mayoritas masih rastra Jadi kalau melihat dampaknya Yang akan nanti akan saya sampaikan Tahun ini juga belum banyak terasa ya Dampaknya Terasanya baru sedikit Karena baru 1,2 rumah tangga miskin Atau tadi Jadi belum Jadi baru akan Jadi dampak yang akan saya sampaikan Nanti juga Perwaduan antara Kenyataan yang sedikit-sedikit itu Dengan kemungkinan tahun 2018 Sudah semuanya Meskipun tidak semuanya Ada 10 dan 5 tadi Dan Menuju Agustus Kan bertahap Jadi dampaknya juga Pelan-pelan Bertahap Kemudian tujuan BPNT Tadi dilaksaikan Mengurangi beban pengurahan KPM Memberikan nutrisi yang lebih baik Meningkatkan ketepatan sasaran Jadi kalau ketepatan Memang sekarang Relatis lebih baik ya Karena dulu ada 6 tepat sasaran Sekarang Yang mungkin bermasalah adalah Tepat sasaran Kalau dulu 6 tepat gitu ya Rastra Kalau sekarang yang menjadi Yang menjadi perhatian hanya satu Tepat sasarannya Yang itu Tidak mungkin Agak sukar diperbaiki Karena penentunya adalah Data Tadi sebutkan bahwa Harus ada perbaikan data Kalau perbaikan data Enggak bisa Selamanya Walaupun programnya Gonta-ganti Rastra BPNT dan sebagainya Tetap kelemahan itu Akan Seperti itu Tidak tepat sasaran Tidak tepat sasaran Karena di era ini pun Di koran-koran sering disampaikan juga Bahwa ada yang punya Dua kartu Ada yang pemegang kartunya Lebih kaya Daripada yang tidak Bawa kartu Tentu itu di koran Kalau di laporan resmi Mungkin tidak ada Tapi di koran-koran Ada Kemudian Memberikan lebih banyak Pilihan dan Kendali kepada KPM Mendorong pencapaian tujuan Pembangunan berlanjutan Next Next please Ini manfaat Terus lanjut aja Nah ini Ini yang kita Amati ini Ada juga Rekeningnya kosong Ada Kemudian Gangguan sinyal Tadi disebutkan Ada Blank spot Kartu ganda Pembangunan kartu Lebih kaya Tadi sudah Tidak ada Keselasan tempat Distribusi Meskipun tadi Sudah Jelas Tapi di lapangan Banyak juga yang belum jelas Tempat distribusinya Kemudian Siapa yang Mendistribusikan Kan tadi disebutkan Perdagangan liberal Bebas Jadi siapa yang Mendistribusikan juga Bisa siapa saja Nah kemudian Nah kemudian Yang mungkin Bermasalah adalah Kalau harganya Berfluktuasi Kalau harganya Mahal Maka berarti 110 rupiah itu Menjadi kurang Banyak Bisa mendapatkan Bantuan Kemudian Next Jadi BPNT Sebagai alternatif Pengganti Rastra Dari Bantuan Pangan Beras Ke Bantuan Pangan Kartu Kemudian Supplier Utama Raskin Adalah Bulog Sedangkan BPNT Adalah Pasar Bebas Jadi Tadi Bisa Dari Mana-mana Bisa Dari Lokal Bisa Dari Luar Daerah Bisa Dari Mana-mana Yang Mungkin Tidak Bisa Termonitor Tapi Kalau Rastra Kan Jelas Itu Dari Bulog Sehingga Dari Mana Dia Berasal Itu Sudah Jelas Kemudian Penyalur Raskin Perangkat Desa RW RT Jadi Pejabat Semua Pejabat Lembaga Di Desa Sampai Kepada Warung Desa Kemudian BPNT Ewarung Jadi Ada TTI Kementerian Pertanian Punya TTI Kemudian Bulog Punya RPK Daerah Kulonprogo Itu Punya Tomira Toko Milik Rakyat Kemudian Ada Wardes Dan Sebagainya Tadi Ada Juga Kelompok Usaha Bersama Dan Sebagainya Jadi Bermacam-macam Kemudian Kalau kita Bandingkan Antara Next Raskin Dengan BPNT Itu adalah Pertama Raskin Atau Rastra Itu adalah Perpaduan Antara OPK Dan Bansos Sedangkan BPNT Murni Bansos Berkara Ada dampak Yaitu Pasti ada Terhadap Terhadap Ketahanan Pangan Tapi Awalnya Programnya Adalah Kalau Rask Ratu Memang Bagian Dari OPK Yang dipakai Untuk Bansos Sedangkan Kalau BPNT Itu Adalah Murni Bansos Bantuan Sosial Kemudian Tadi Sudah Sebutkan Juga Bahwa Dalam Rastra Itu 15 Kilo Beras Dengan Kualitas Yang Seragam Berarti Sebutkan 50% Oke 50% Mengatakan Lebih Rendah Tapi Di Lapangan Memang Kualitasnya Dari Sedang Sampai Rendah Dan Tadi Pagi Disebutkan Juga Ada Yang Mengatakan Beras Rasta Itu Kualitas Medium Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Itu Di pasar Tidak Ada Kemudian Supplier Tadi Sudah Disebutkan Perbedaannya Distributor Sudah Nah Yang Rastra Itu Adalah Terintegrasi Dengan Stabilisasi Harga Nanti Juga Kami Sebutkan Bahwa Dalam Rastra Itu Itu Ada Pengadaan Ada Pengadaan Ada Cadangan Ada Penyaluran Terintegrasi Dengan Stabilisasi Harga Sedangkan BPNT Murni Bansos Jadi Yang penting Adalah Keluarga Miskin Mendapatkan Bantuan Nah Dampaknya Seolah Silahkan Diantisipasi gitu ya Nah Dan Antisipasinya Banyak Dan Tahun 2018 Ini Tahunnya Untuk Menyiapkan Antisipasi Itu Supaya Tujuan Utama Ketahanan Pangan Itu Terjaga Kemudian Terus Next Nah Ini Saya hanya Memberikan Contoh Nanti Karena Ini Nanti Ada Dampaknya Kalau Ada BPNT Ini Bahwa Pagu APBN Jumlah RTM Penyaluran Beras Raskin 12 16 Jadi Disini Yang penting Adalah Bahwa Dalam Raskin Dulu Itu Ternyata Tidak Tidak Tepat 12 Bulan Tapi Ada Yang lebih Dari 12 Bulan Ada 13 15 14 Nah Itu Diambilkan Dari Mana Kan Bukan Dari Murni Dari Beras Raskin Tapi Dihambilkan Dari CBP Jadi Nanti Ada Data CBP Itu Tidak Murni Tapi Ada CBP Raskin Nah Itu Adalah Dari Situ Dan Kemudian Berasnya Adalah 3,4 Nah Rata-rata Itu 3,4 3,5 28 3,3 2,8 Ya Rata-rata 3 juta Ton Dan Itu Nanti Yang Akan Hilang Business Block Ini Kan Raskin Ini Kan Semuanya Ditangani Oleh Block Nanti Kalau Ada BPNT Berarti Semuanya Itu Akan Hilang Sebagian Besar Atau Mungkin Ya Mayoritas Business Block Akan Hilang Disitu Berarti Harus Ganti Oke Next Kemudian Kemudian Jumlah Raskin Pengadaan Dan Penyaluran Barum Block Ini Datanya Kami Ambil Dari Pak Pak Usian Sawit Jadi Ini Adalah Total Jumlah Raskin Total Penyaluran Pengadaan Dalam Negeri Ini Prosentase Raskin Terhadap Penyaluran 80 Dan 95 Jadi Dari Penyaluran 100% Itu 95% Adalah Untuk Raskin Berarti Kalau Raskin Hilang Berarti Tinggal 5% Nah Ini Ini Yang Harus Dipercapkan Oleh Blok Prosentase Raskin Terhadap Pengadaan Dalam Negeri Jadi Untuk Raskin Saja Pengadaan Dalam Negeri Itu 108 Dan 126 Persen Jadi Melebihi Dari Pengadaan Berarti Ada Sebagian Dari 4 Kemudian Berikutnya Next Ini Penggunaan CBP Jadi Sudah Sebutkan Disini Dulu Pernah Banyak Sekarang CBP Hanya 286 Tapi Penggunanya Naik Dari 126 Ke 240 Duta Ribut Ton Kemudian Kemudian Digunakan Untuk Bencana Alam OP Kemudian OPK CBP Raskin Nah Itu Besarnya Untuk Bencana Dari 13% Menjadi 14 Menjadi 4% Turun Tapi Tahun Tahun 2017 Mungkin Akan Naik Sekarang Tahun Bencana Bencana Akan Banyak Kemudian Itu Ini CBP Kenapa Ini Saya Sampaikan Nanti Karena Saya Akan Mengusulkan CBP Dinaikkan Disini CBP Hanya 240 Yang Terakhir Itu 86 26 Ribu ton Itu Yang Sekarang Kemudian Berikutnya Ini Mungkin Perlu Kita Mengat Ingat Perdoman CBP Itu Bagaimana Nah Ini Perdoman Yang Sering Untuk Referensi Adalah Dari FAO Apakah Kita Ini Di atas Walking Stock Walking Stock Lebih Besar Dari Reserve Atau CBP Itu Jadi Kalau Dulu Itu 12% Dan 78% Sekarang 12% Dan 3 Kemudian Saya Pernah Menyarankan 4 tahun Yang Lalu Tengah Tengah Saja 6% Karena Banyak Bencana 6% Itu Dulu Sekarang Saya Akan Mengusulkan Lagi Malah Naik Lagi Menjadi Lebih Lebih dari Itu Kemudian Kalau Ini Perhitungan Tahun 12 Kalau 3% Berapa Kalau 4% Berapa Kalau 8% Berapa Kalau 3% Itu berarti Perlu 1 juta ton Kalau 6% Berarti Perlu 2 Juta ton Kalau 8 Berapa Nah Ini Standar Standar Yang Dipakai Oleh FAO Dan Tampaknya Yang Ini Dipakai Oleh Filipina Kalau India Tadi Disebutkan Lebih Besar Lagi Cina Juga Lebih Besar Lagi Nah Kita Mau Berapa Ini Dampaknya BPNT Terhadap CBP Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Berikutnya Next Nah Ini Masalah Bagi Bulog Dengan Adanya BPNT Ini Pertama Bisnis Utama Bulog Akan Hilang Bisnis Utamanya Adalah Raskin Itu Itu Akan Hilang Berarti Bulog Harus Siap-siap Menambah Memperbaiki Mengganti Bisnis Tapi Karena Sudah Perum Ya Sudah Harus Begitu Kemudian Tidak Ada Kepastian Outlet Menyaluran Kehilangan Captive Market Sekitar 3 Juta Ton Captive Market Ini Yang 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 Mengurangi Daerah Pengadaan Ini Akan Kalau City Paribus Tidak Ada Perubahan Yang Lain Ini Akan Mengurangi Daerah Pengadaan Bulog Bisa Mengurangi Pengadaan Yang Tadi Untuk Raskin 3 Juta Ton Tadi Sokor 2018 Ini Masih Mensisakan 5 Sudah Kemudian Kemudian Kemiskin Tadi Nah Itu Berkurang Sampai Disitu Pengadaan Yang Rendah Hanya Digunakan Untuk Komersial Dan CBP Jadi Kalau CBP 286 Ya 286 Itu Nah Komersialnya Yang Mungkin Perlu Ditambah Supaya Bisnisnya Tidak Hilang Jadi Untuk Komersial Dan Saya Yakin Untuk Komersial Ini Tidak Bisa Langsung Bisa Menggantikan Yang Hilang Tadi Raskin Mungkin Masih Pelan Pelan Kemudian Pengadaan Komersial Kendah Komersial Juga Tidak Bisa Cepat Karena Dibatasi Oleh HPP Dan Head Ini Kan Yang Membatasi Bulog Bulog Harus Menjual Maximum Head HIT Dan Bulog Harus Membeli Sebesar HPP Tadi Ditambah 10% Kalau Swasta Boleh Kalau Swasta Mungkin Hanya Dibatasi HIT Saja Tapi HPP Boleh Tinggi Boleh Rendah Tadi Pagi Disebutkan Ada Persepsi Yang Keliru Kalau Beli Lebih Tinggi Di HPP Di Penjara Keliru Yang Dibenjara Hanya Bulog Kalau Beli Di Atas HPP Kemudian CBP Rendah Karena Tergantung Anggaran Pemerintah CBP Kan Dibiali Pemerintah Jadi Memang Sekarang Rendah Ya Memang Ya Anggarannya Dibatasi Pemerintah Nah Kalau CBP Itu Dinaikkan Berarti Anggaran Pemerintah Juga Naik Ini Juga Konsekuensi Dari Kalau Ada BPNRT Dan CBP Dinaikkan Kemudian Fungsi PSO Bulog Turun Ya Raskin Rasra Itu kan Bagian Dari PSO Stabilisasi Harga Juga PSO Bantuan Bencana Juga PSO Keharusan Blok Untuk Berubah Kemudian Pengadaan Untuk Komersial Belum Bisa Menggantikan Pengadaan Untuk Rasra Harga Gawah Petani Ini Karena Gairah Blok Untuk Membeli Gawah Dari Pengadaan Tidak Tidak Sebesar Dulu Yang Tiga Juta Ton Itu Maka Ada Kemungkinan HPP Itu Tidak Bisa Menjadi Harga Dasar Artinya Harga Ditingkat Petani Bisa Lebih Rendah Dari HPP Kemungkinan Itu Besar Terjadi Kalau BPNT Nanti Sudah Diberlakukan Semua Kemudian Next Masalah Bagi Pemerintah Karena Pengadaan Gabah Rendah Harga Petani Bisa Dibawah HPP Bisa Dibawah HPP Sekarang Alhamdulillah Tidak Dibawah HPP Karena Sekarang Kan Musim Paceklik Masing Pecelakik Mengharga Tinggi Jadi Harga Tingkat Petani Tinggi Masih Intervensi Rendah Jadi Kalau CBP Hanya 286 Dan Tadi Sebutkan 250 Berarti Kemampuan Pemerintah Untuk Intervensi Rendah Kalau Kemampuan Pemerintah Untuk Intervensi Rendah Berarti Harga Akan Berflukulasi Kemudian Penyiapan Data KPM Yang Lebih Valid Nah Ini Sekarang Lebih Dibutuhkan Data KPM Yang Lebih Valid Kemudian Penyediaan Infrastruktur Yang Lebih Terjamin Tadi Ada Blank Spot Dan Kemudian Di Remote Area Itu Sering Berbeda Antara Harapan Dan Kenyataan Oke Kemudian Penyediaan Warung Yang Memadai Penyediaan Provider Jaring Internet Yang Stabil Penyediaan Kartu Yang Tidak Mudah Rusak Masalah Kehilangan Kartu Dan Sebagainya Terus Masalah Bagi Kita Pangan Masih Tergantung Pada Beras Masih Sama Sebenarnya Makanan Pokoknya Masih Sama Sama Beras Berarti Diverusasi Makanan Pokok Belum Ada Walaupun Sudah Ganti BPNT Karena Yang Ditambah Telur Telur Bukan Makan Pokok Kemudian Jumlah Bantuan Makanan Berubah Bila Ada Fluktuasi Harga Kalau Harga Naik Berarti Rendah Kalau Harga Turun Naik Karena CBB Rendah Kemampuan Intervensi Yang Rendah Untuk Menjaga Stabilis Harga Dan Bantuan Bila Ada Bencana Harga Akan Lebih Berulasi Kerawanan Pangan Akan Melingkat Harga Dasar Gapah Dan Harga Atap Beras Kurang Terjamin Sehingga Harga Gapah Petani Akan Lebih Rendah Dan Harga Beras Akan Menurunkan Kesejahteraan Petani Akan Mengurangi Gairah Petani Untuk Menanam Padi Dan Juga Dampannya Adalah Akan Mengurangi Produksi Nasional Harga Konsumen Yang Tinggi Akan Meningkatkan Inflasi Berikutnya Next Terakhir Antifasi Kedepan Pengadaan Bulog Yang 3,5 Sampai 4 juta Ton Untuk Rasta Selama Ini Akan Berkurang Drastis Karena Itu Perlu Ditingkatkan Pengadaannya Antara Lain Untuk CBP Dan Mungkin Lebih Terstruktur Kan Dalam Undang Lepangan Ada Cadangan Untuk Regional ASEAN Kemudian Untuk Nasional Nasional Sudah Provinsi Dan Kabupaten Serah Desa Untuk Memperkuat Intervensi Pemerintah Kebutuhan Nasional CBP Untuk Mempunyai Kebutuhan Nasional 6% Seperti Filipin Berkisar 2 juta Ton Jadi Untuk Mempunyai 6% Tadi Diperlukan CBP 2 juta Ton Untuk Menggantikan Pengadaan 4 juta Ton Bulog Harus Membeli 2 juta Untuk Komersial 2 yang Untuk CBP Nah Ini Mampukah Atau 3 juta CBP Dan 1 juta Komersial Ini harus Diusulkan Supaya Nanti Dibiayai Oleh Pemerintah Komitmen Pemerintah Untuk Menjaga Harga Dasar Dan Harga Atap Perlu Dipertegas Dengan Instrumen Yang Jelas Perlu Semakin Dikembangkan Diversifikasi Pangan Pokok Dalam BPNT Tidak Hanya Beras Tapi Juga Pangan Lokal Sagu Dan Sebagainya Perlu Diperjelas PSO Bulog Dan Pengembangan Bisnis Bulog Perlu Jaminan Infrastruktur BPNT Nah Mungkin Bulog Perlu Dilibatkan Sebagai Supplier Utama Ewarung Bulog Perlu Mengembangkan Food Chain Store Bagaimana Jaringan Pasar Modern Indomaret Ya Kira-kira Mirip Indomaret Jadi Kalau Ada Bulog Bisa Kan Nanti Murni Komersial Bisa Punya Food Chain Store Nah Tidak Hanya Melayani Tokonya Bulog Tapi Juga Bisa Melayani Toko-toko Yang Lain Sebagaimana Indomaret Dan Afamaret Altyazı M.K. I-E- Y-Y-Y-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Terima kasih.